Jakarta kira-kira bakal bisa begitu nggak Pak? Ya Jakarta Lebih vaksin nih tiba-tiba Di sebagian daerah mungkin ada potensi Tapi tergantung dari rumahnya Beliau kaget Ketika saya sampaikan bahwa saya sakit Ternyata Mbak Presiden tidak tahu Kalau saya sakit Sakitnya juga sakit kronis ya Kanker paru-paru stadion 4 Mbak, saya tadi udah nyanyi Di depan wartawan lagunya Mbak Raisa Apa Pak? Tanpamu Tanpa yang ku rasa Yoi guys Jadi sekarang gue udah bareng sama Doktor Sutopo Magister Sains Bener Pak? Ya bener Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Maske malam Pak ini saya lagi main-main kemarin nih Mau melihat-lihat Kalau misalkan penanggulangan bencana itu Ruangannya seperti apa sih Pak? Dan ini kan kita udah di dalam Ini ruangan apa Pak? Ini namanya pusat pengendali operasi Pusat pengendali operasi Ya kita bekerja 24 jam 7 hari Tidak pernah libur disini Ya karena bencana tidak pernah libur Ya karena bencana tidak pernah libur Bencana juga sering terjadi tiba-tiba Tidak mengenal tanggal merah Tidak mengenal jam Iya mau Idul Fitri Mau tahun baru apa tiba-tiba ada bencana aja Iya makanya Bisa tiba-tiba gitu ya Kita panggung semuanya disini 24 jam 7 hari Kita punya sistem-sistem Monitoring bencana Baik yang real time Real time itu antara Apa yang terjadi apa yang terjadi Seluruh Indonesia Pak? Ini seluruh Indonesia seluruh dunia juga ada Seluruh Indonesia seluruh Angin, gelombang, cuaca Itu bisa dilotain Ini kayak di film-film ya Pak ya Ini kalau mikrofon ini Pak Kayak gitu tuh Ya medan-medan-medan bencana gitu Pak Ya biasa kita juga dengan video conference Oh Dengan beberapa daerah-daerah Wih 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 Untuk mendapat laporan langsung Ya ketika akses Kita pakai radio Telepon biasa Handphone Ada menggunakan satelit dan sebagainya Nah kalau yang putih-putih ini berarti Angin nih Pak? Itu arah angin Arah angin saat ini Oke Jadi ada dua siklon nih Iya Nih disini Ini ada dua siklon Iya Ini siklon troll piece Oh yang korek? Usagi Ini posisi gak disini Sebelumnya disini nih Oke Sebelumnya disini Dia tambah menguat Nabrak bina-bina Usagi tuh maksudnya apa itu Pak? Nama Nama siklonnya Oh Oke oke Setiap siklon itu Ada namanya Oke Untuk berada di wilayah Indonesia Iya Itu BMKG yang punya hak Untuk memberikan nama Nah kemarin kan di Jakarta Sempet itu Pak Sempet hujan deras banget Iya Terus katanya ada angin juga Di Sudirman ya Itu Itu angin yang ini juga sama Puting-piliung juga Beda Itu apa Pak? Di Jakarta itu hanya Angin kencang Boleh dibilang putung-piliung Itu radiusnya Hanya paling banter Dua kilometer Oh Tapi saya lihat videonya takut Jadi tidak bisa terdeteksi Oh Tapi kalau yang ini Iya Ini besar Oke Pak Jadi kalau yang seperti Seperti tadi Iya Ini besar sekali skalanya Bisa sampai 100 kilometer Oh Sehingga bisa kita deteksi Bisa kita berikan peringatan ini Iya Iya Kalau puting beliung Angin kencang Kita tidak bisa memberikan peringatan ini Secara cepat sekali Gak bisa ya Karena kejadian juga Zerr langsung gitu ya Iya Wow Jadi kalau kita melihat Kondisi yang ada di sini Angin masih dominan dari Wilayah timur Bapak bisa tahu Australia ada bencana tahu gak Pak? Oh tahu Bisa tahu juga Di dunia Setiap terjadi gempa Itu 5 menit setelah kejadian Kita tahu semuanya Langsung tahu ya Pak ya Langsung tahu berapa Magnitude-nya Dalamannya Koordinatnya Dan sebagainya Benar-benar Dan ini sudah terintegrasikan dengan Selain sistem dengan Kementerian Lembaga Termasuk dengan dunia Iya Jadi BNPB menggunakan ini Inawer Indonesia All Warning and Risk Evaluation Iya BBBD juga menggunakan yang sama Oke Sehingga kita melakukan pemantauan-pemantauan yang sama di sini Kemudian saat terjadi bencana Kita bisa langsung meng-inputkan data ini Iya langsung Nah kita masih Mengembangkan sistem ini Untuk yang Buat masyarakat Ya nanti semua akan lari Semua dengan smartphone Ya Iphone Misalkan Bapak tahu Wah ada puting beliung Misalkan ada bencana apa gitu Gempa misalkan Langsung ngasih tahunya ke siapa dulu Pak? Awalnya Kita langsung tahu kan WBD juga sama Lampu pemerintah Semua dapat Semua yang mengakses ini langsung dapat semuanya Oh akses Jadi ada per daerah-daerah langsung Ada gempa ke Ya dari BMKG juga ada Oh BMKG itu kalau nomor kita terdaftar Ya Kita Langsung mendapat laporan dari BMKG Ya 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 Kita juga dapat dari sini Oke Ini juga dapat juga dari badan geologi Amerika USGS namanya USGS Jadi kita sering dapat Selain dari BMKG Ya Kita juga dapat dari badan geologi Untuk meyakinkan kita Karena seringkali lokasinya berbeda Oh Magnetonnya berbeda Dan sebagainya Ya 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 Nah itu memberikan juga Respon penanganan di lapangan Berbeda juga Awalnya Jadi begitu ya guys Kurang lebih Nah ini sekarang coba Kita sambil ngobrol Kita keliling-keliling kantor Pak Saya pengen lihat kantor ini ada apa lagi Pak Boleh Silahkan Pak Wah Pak Kita lagi di lahar panas nih Pak Hati-hati Pak Wah Ini kita pura-puranya Pura-puranya ya Pak Aliran lava Wah 3D apa ya Aliran lava Ya kita berada di Atas Ceritanya kita lagi berdiri di atas lava Temperatur lava ini bisa 1200 derajat celcius Waduh Gila-gila Bapak pernah ke itu nggak Kalau lavanya langsung pernah Pak Ya belum enggak lah Kalau jadi arang Iya Ya berdiri lagi Pak Udah normal lagi kita sekarang Nah sekarang kita ini guys Ceritanya lagi ada di Ini semacam 3D ya Pak ya Ya di sini banyak ada beberapa 3D yang bisa untuk Foto Untuk Oh ini untuk foto Kayak tadi kan kita ada foto Menolong korban bencana Ceritanya Dan ini sekarang kita ada di Ini apa nih Pak Kalau ini Pak 3D Ini pura-pura 3D Pura-pura buat foto ya Buat foto ya Oh iya iya Dan yang paling baru itu gempa palu Pak Nah pada saat gempa palu itu Bapak posisi lagi di mana Pak Udah Saya udah di rumah Itu kan kejadiannya kan Jumat sore Ya Saya udah di rumah baru nonton TV Malam ya berarti ya Tiba-tiba sore Oh sore Penjelang mahrib kan ya Ya Itu tiba-tiba Saya langsung dapat Chat Handphone saya bunyi Gempa 7,7 skala Richter Waktu itu Saat itu Besar sekali Saya langsung Meluarkan laptop Untuk menganalisis Pasti akan terjadi tsunami Langsung saya membuat Mengumpulkan data Saya perintahkan Staff saya yang ada di Sini Maupun di Pusdalop Untuk memantau terus Kejadian rencana Kemudian Saya langsung Biasa melayani Wartawan Wartawan banyak Ingin Melakukan Telepon Wawancara Dan sebagainya Saya harus menyiapkan Rilis secara cepat Kondisinya Kemudian Segera saya riliskan Kebanyak media Dan saat bersamaan Saya juga Telekonference Dengan Wawancara Baipun Dengan televisi-televisi nasional Terus saya pantau Terus Sampai malam Dan sebagainya Pagi langsung Saya lakukan Berangkat Konferensi pers di kantor Dari Sabtu pagi Siang konferensi pers lagi Sore konferensi pers lagi Dalam kondisi dalurat Kondisi krisis Itu ya Kita harus menyampaikan informasi Selalu terus menurut Selalu update Dan ratusan wartawan Ada di BNPB Mereka minta konferensi pers Di lobby BNPB Kita lakukan di situ Langsung 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 Dan disini Kita juga terus bekerja Kepala BNPB Dan pejabat lain Langsung menuju ke lokasi Ya Saya bertanggung jawab Di Jakarta Menghandle media Menyampaikan informasi Bencanaan Salah terus menurut Pada media Maupun kepada masyarakat Oh Iya Nah sejauh ini Pak Bencana Dari semenjak Semenjak Bapak Menjabat Jadi Kepala Humas Ya Pak Bencana yang Sejauh Bapak menjabat ini Terparah Pak Itu yang sampai Wah ini shock banget Ini satu kantor Bahkan shock gitu Yang bener-bener kayak Terparah Itu bencana yang mana Pak Yang terparah itu Dalam arti Jumlah kurban Jumlah kurban ya Jumlah kurban ya Mungkin Palu ini Yang paling 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 Yang paling paling justru Palu ya Lebih dari 2.500 3.000an lah Kurang tinggal Ngapun hilang Iya Tapi dari segi Kejadian Iya Mungkin 2010 Tahun 2010 Tahun 2010 Itu BNPP Organisasi masih kecil Iya Staffnya juga masih sedikit Tiba-tiba terjadi bencana Tiga bencana besar Yang hampir bersamaan Banjir berandang di Wasiur Gembah dan tsunami di Mentawai Iya Kemudian erupsi gunung Merapi Oh Yang lebih dari 2 bulan Iya Susul letusan gunung Bromo saat itu Oh iya iya 2010 ya Kejadian itu Kita melakukan penanganan bersamaan Karena justru di kantor Maksudnya posisinya itu Karyawan lagi sedikit nih Pak ya Justru ya Dan kita mengangani semuanya Ya jadi Orang-orang BNPP ini Sudah Diterpencar di lokasi-lokasi bencana tadi Dengan jumlah yang masih terbatas Wow 2015 Saya rasa juga bencana yang Sangat besar Kebakaran hutan dan Lahan Iya Sangat puas sekali Sumatera Kalimantan tertutup Semuanya Oleh hampir semuanya Tertutup oleh asap Kebakaran hutan Iya 2015 Iya Gokil Jadi Ya penanganan bencana bermacam-macam Setiap bencana itu juga punya karakteristik Sendiri-sendiri Nah sekarang Itu terakhir pertanyaan tentang Liquivaxi ya Pak ya Kalau nggak salah Itu apa sih Pak Liquivaxi itu sebenarnya Pengemburan Oke Jadi karena Di dalam tanah Dikocok oleh gempa Iya Sehingga terjadi Penghumburan Terjadi pelumpuran Oke Disana air Ketemu dengan Lapisan-lapisan Sedimen Lapisan pasir Oke Yang kemudian keluar Dari letakan-letakan yang ada Di permukaan Iya Karena gempa Yang terjadi di Palu Iya Terutama di Betobo Jono Uki Itu Liquivaxi yang Besar sekali Oke Pak Bahkan mungkin Liquivaxi yang terbesar di dunia Oh Jadi ketika terjadi gempa Guncangan Iya 7,4 skala liter Kemudian ada 6 skala liter Dan sebagainya Iya Akhirnya material-material lumpur Yang ada di dalam permukaan Ke atas Akhirnya kita bisa melihat Rumah Pohon Bangunan Menara BTS Jalan Jalan Karena Tanahnya Naik Dia mengalir Seperti mengalir Oke Kemudian Tenggilan sampai 3 meter Itu Liquivaxi seperti itu Ya setelah kita pelajari Memang Daerah-daerah tersebut Daerah yang potensi Liquivaxi tinggi Karena dekat laut Dulu Dulu daerahnya itu adalah daerah rawa Rawa Ada juga sungai yang duruk Sungai rawa duruk Menjadi permukiman Menjadi lahan pertanian Oh berarti salah manusia juga ya Pak ya Ada unsur-unsur manusia juga Makanya lumpur rawanya tadi Keluar lagi Nah ini menjadi pembelajaran Bagi kita Ingat nih guys Banyak daerah di Indonesia Yang daerahnya rawan gempa Ya Tetapi Di permukaan banyak Yang terjadi perubahan lahan Ya Jadi dari rawa Dibangun apartemen Kemudian dijadikan Lahan-lahan budaya Hukiman Kawasan industri Ya Menjadi lahan pertanian Dan sebagainya Yang Ketika terjadi gempa Ya Saratnya gempa nya juga di atas 6 skala liter Ada potensi terjadinya Liquivaxi Yang jalan tadi Kita sering melihat Liquivaxi Saat-saat terjadi gempa Biasanya dia keluar pada saat Direkahan-rekahan Tidak besar Tapi yang terjadi di Sulawesi Tengah kemarin Area begitu luas 200 hektare 180 hektare Jakarta kira-kira bakal bisa begitu gak Pak? Ya Jakarta Lukivaxi nih Tiba-tiba Di sebagian daerah mungkin ada potensi Tapi tergantung dari gempa nya Memang pusat gempa tidak berada di Jakarta Tapi Bisa juga pusat gempa ada di Kabupaten Kukur Di Kabupaten Selagi Serang Serang Di laut Indonesia Dan Samudera Indonesia Dan Selat Sunda dan sebagainya Benar Ruangan bapak kuat gak Pak? Kuat Kuat? Boleh saya lihat ruangan bapak nih Pak? Ayo kita kesana Oh boleh siap Yoi guys, sekarang kita udah ada di ruangannya Pak Sutopo ya Dan kalau misalkan kalian lihat di belakang ini banyak piala-piala ya Padahal Pak Sutopo ini bukan aktor, bukan sutradara ya Pak Tapi piala banyak nih Ini bisa dijelaskan ini kenapa banyak piala Pak di sini Pak Prestasi apa aja ini Pak Ya banyak nih piala Jadi selama 2012 sampai 2018 ini Kita mendapat penghargaan 23 23 23 penghargaan Baik di tingkat nasional maupun di tingkat dunia Terkait dengan pusat data informasi dan mas BNVV Nah dan Pak Sutopo itu kan main Instagram katanya baru setahun yang lalu Baru setahun kemarin Dan saya kepoin ternyata ada beberapa foto yang lucu-lucu Pak Kayak misalkan yang ini ya Pak ya Nih foto pertama ini lebih dari 2000 likes dan lebih dari 200 komen Pak Tentang fotonya rias pengantin sanggul Faisal cream butt cuci blow Bicu juga Pak Capstan-nya Pulang kerja pasti lelah wajah kusut sering cemberut Makanya mampir ke salon ini biar wajah mulut bersih dan kinclong Siap di facial dan cream butt Aduh Bahasa yang isinya gitu ternyata ya Pak ya Habis diberi cream lalu diembat Waduh komen epicnya Pak dari Ad Indra Ukips Wah Pak Sutopo rajin merawat diri ya Waduh Pak Terus dari awliya moh batik Jangan lupa Faisal Pak Topo Bikin kinclong eh biar kinclong sehat terus njeh Pak alam sehat dari Solo gitu Ini lagi dimana Pak Itu saya nemukan di Pasar Jumat Oh Pasar Jumat Seperti itu saya butuh Karena lucu ya Pak tulisannya Besok tulisannya Faisal Iya Cream butt ya cream butt yang itu Iya Cuci blue Cuci blue itu dikasih blau itu tadi bila tadi Gak pakai saya tambahin ya cream buttnya tulisannya itu ya Habis kasih cream dibat semuanya sama betegas KW Salonnya kali ya Aduh Aduh kocak banget Pak Itu lucu nih Dan itu banyak juga emang di Indonesia banyak tuh yang sosokan Bahasa Inggris Tapi ternyata Iya bener gak tau aja Karena orang ngomong Faisal Faisal Oh iya Faisal Faisal Ternyata Faisal sih di salon Terus abis itu yang foto kedua ini Likesnya lebih banyak Pak Ada 400 terus komennya 20an Ini fotonya lagi SMA nih Pak Masa muda nih Ini SMA dimana Pak SMA 1 Vio Lali Waktu itu pas hit film Dilan Lah iya Terus ini Dilan Saya tunggu foto saya saya tulis Tahun 89 nih Pak Itu 89 itu bisa Dilan 1989 ketemu foto jaman SMA tahun 1988 Saat belajar naksir cewek tapi ditolak Naksir yang lain tetap ditolak Cintanya atas seindah lagu nostalgia SMA Paramita Rusadi Coba tebak saya yang mana Saya juga gak bisa nebak Pak yang mana nih Bapak yang mana ya Pak Kalau kata Suhyana Eh Suhyana Yang bisa nebak tepat di pullback Or dapat tepeda Pak Aduh Kayak kenal nih sekolahnya Semansa Boyolari bener ya Pak Iya Tapi yang mana Pak Pak Toko Ceritanya kalau di film-film itu Dilandung Kisah cintanya itu Romantis Padahal kehidupan sehari-hari Naksir ditolak Iya Terusnya naksir itu ditolak Masih zaman surat nih Pak ya Naksir itu ya Lebih banyak yang naksir kita pendam Gak berani kita ngomongan Daripada ditolak lagi Iya Naksir ditolak Habis itu naksir tiga sekaligus Biar kita cadang Tolak juga semuanya Waduh Ada backup padahal udah Mungkin juga gitu Iya Tapi sekarang nyesel semua ya Nolak-nolak saya ini Wih siap Karena dapat mengharga ini Waduh rugi Waduh rugi Pak Ini anak Semansa Boyolari 1988 Terus foto ketiga nih Pak Lebih dari 3.000 likes Pak Dan lebih dari 190 komentar Ya ini tadi melanjutkan yang Kita masih gak jauh-jauh dari percintaan nih Pak Jangan sedih jika kamu masih single Matahari juga single Tapi tetap bersinar Sada Siap masuk Pak Gila Terus captionnya Selamat berwikend Berwikend tetap semangat Jangan kendur Tetaplah bergairah Pantang menyerah Dan berusaha Kau akan tetap bersinar Komen epiknya itu dari Dhani Ayu Ah Bapak sudah membuatku tersenyum pagi ini Walaupun masih nyesek soalnya bangun tetap sendiri Cukrat ya Sama saya juga bangun masih sendirin nih Tapi dari Ceri Underscore Clarence Tapi sekarang matahari banyak Pak Buka cabang dimana-mana Wassuh Dia berusaha lucu ya Sehat terus ya Pak Tuhan selalu menyertai Pak Setelah Sutopopo Purwo Ini instagram bapak nih ya Namanya nih ya Sutopopo Purwo Di follow ya Sutopopo Purwo Waduh itu Pak Luar biasa ini kepikiran begini Kok bisa Pak Ya itu kadang niseng aja kalau waktu hari weekend-weekend itu Saya kesering niseng Kadang bikin meme Ya sendiri aja pakai aplikasi yang ada di handphone Saat itu baru gunung agung meletus Ada asapnya Pas pada saat sunrise Ya udah saya buatin Ya janganlah sering galo Pada matahari juga single tetap bersinar Matahari single tetap bersinar Luar biasa Bisa gitu ya foto bencana loh Kepikiran buat kuat-kuat begitu Dan katanya Pak Topo tuh kalo misalkan kita cari di Google berapa Pak? Berapa pencarian Pak? Tiap 0,4 detik berapa? Ya 2,1 juta Oh siap 0,4 detik Prestasi segudang di Google 0,4 detik Pencarian Pak Topo 2 juta orang yang nyari Dan ini Pak kita ada yang paling sering dicari kalo misalkan ngetik nama Pak Topo Ini ada 1345 Jadi ini kalo misalkan kita ngetik su Topo Keluarnya ini paling atas jajarannya Mari kita buka yang paling atas dulu Pak Ini Kita buka paling atas ya Siap Set Eh 2,3 Su Topo bencana Jelas ya Ya Hubungannya sama pekerjaan Tapi kayaknya kesana kayak Pak Topo ini bawa bencana ya Kesana kayak su Topo bencana gitu ya Ya namanya juga kerja di BNBB Yang menangani bencana Apalagi sebagai juru bicara BNBB Jadi setiap bencana ya saya selalu tampil Ya ini paling atas Pak Pencarian begitu ngetik su Topo Langsung keluar paling atas nih bencana Ini berarti yang 2 juta orang tuh pasti nyarinya ini Iya Terus yang kedua Itu adalah Sep Apa ini? Su Topo Boyolali Karena Bapak dari Boyolali Ya saya asli Boyolali Tampang Boyolali ya kayak saya ini Oh siapa tuh Jadi Asli Boyolali Boyolali dan bangga semua orang Boyolali Oke sekarang kita yang ketiga Ini adalah Set Su Topo Twitter Kenapa ini Pak? Ya mungkin saya ambil tiap hari nge-tweet kali ini Emang Twitter aktif Pak? Saya paling aktif adalah di Twitter Kalau info bencana berarti disitu? Iya saya lebih banyak disitu Berarti kalau mau tau bencana follow Twitter lebih baik gitu Pak ya? Iya Ya cuma follower saya cuma seri seratu Seratus enam dua ribu Seratus Cuma Pak itu juga banyak Pak Ya dibandingkan sama artis-artis yang ga jelas itu malah jutaan Sama yang settingan kalau di TV ya Lebih ga jelas ya itu Settingan cari sensasi bukan esensi Bukan esensi cari sensasi Rumah tangga di umbar-rumbar Terus abis itu, ini yang keempat, Pak. Set, tutupo Jokowi, Pak. Kenapa itu, Pak? Ya, mungkin ketemu dengan Pak Jokowi kemarin, tanggal 5 Oktober. Saya diterima resmi di Istana Bogor. Dan sebenarnya kita orang asli Boyolali juga, Pak Jokowi. Ibunya adalah dari Ngemplak, Boyolali. Kita bertemu pertama, saya sampaikan Boyolali, Pak Jokowi. Terus saya, ibu saya Boyolali. Ya, kita ngobrol tentang Boyolali, Pak Jokowi paham betul tentang Boyolali. Yang kemudian, saya banyak menyampaikan hal-hal kepada Bapak Jokowi. Saya mengakui beliau sudah lama sebelum jadi presiden. Sejak dia jadi wali kota di Surakarta. Saya sampaikan, dan Pak Jokowi senang sekali. Ketika saya berikan masukan-masukan, habis itu keluar, saya ajak selfie. Boleh Pak, butuh selfie? Boleh. Boleh nge-vlog, Pak. Boleh. Boleh, Pak Jokowi. Sudah selesai itu, ketemu dengan media yang begitu-begitu banyak. Dan saat itu semuanya media breaking news. Karena Pak Toko ketemu. Dan Pak Jokowi selalu mengatakan, ada di fotonya, tetaplah menjadi inspirasi. Beliau kaget ketika saya sampaikan bahwa saya sakit. Ternyata, Pak Presiden tidak tahu kalau saya sakit. Sakitnya juga sakit kronis ya. Kanker, paru-paru stadion 4. Dia kaget. Pak Toko, saya lihat di TV, Pak Toko itu sehat, semangat. Betul, Bapak. Ya, karena setiap terjadi bencana, semua media, semua masyarakat menunggu saya. Jadi saya harus tampil. Saya tahan, saya lawan sakit itu. Beliau sangat, ya, akhirnya menulis dalam foto. Tetaplah menjadi inspirasi. Ya, ditandatangani beliau. Tadi saya terima kan, wah saya senang sekali. Terima kasih, Pak Presiden. Ini adalah kado terindah ulang tahun saya. Oh, pas ulang tahun ya. Oh, 7 Oktober. Dua hari kemudian saya ulang tahun. Oh, Libra, Bapak. Ya. Ya, ya. Bapaknya Libra itu kadang gamang. Wah, ya, ya. Karena kan gamang aja udah timbangan ya, Pak. Ya, ya. Ya, mantap lah. Dan ini yang terakhir. Nah, ini kalau yang terakhir ini mungkin kalau kaum milenial paling suka. Karena udah pasti gampang nebaknya, Pak. Dan itu viral banget gitu. Pasti, itu dah. Dan ini karena waktu itu Bapak juga lagi operasi, Pak. Dan Bapak pengen ketemu sama ini orang, ya. Ketemu, Pak. Akhirnya, Pak. Ya, ketemu. Ya, ketemu. Sebenarnya kan. Sebenarnya saya itu dulu sering nge-tweet. Ya. Mau nge-tweet. Saya mention kan. Raisa, Jokowi, Jika, Afgan, Rosa. Lima itu sering. Dengan harapan, follower mereka yang jutaan itu. Ya. Ketika di-retweet, mereka paham informasi bencana. Ada kepedulian tentang bencana. Ternyata bertahun-tahun tidak ada satu pun yang re-tweet. Karena yang tadi semua dipegang oleh admin. Bilang apa itu, Pak? Bapak tetap jaga kesehatan ya. Oke, Pak. Ya, saya juga sama. Saya sempat. Mbak, saya tadi udah nyanyi di depan wartawan lagunya Pak Raisa. Oh, alah. Apa, Pak? Tanpamu, hampa yang kurasa. Raisa malah-lah malu, Pak. Terus semua ketemu ya, Pak? Ternyata Bapak lucu ya. Iya, saya itu dulu alumni Sri Mulat. Yang kesasar sekarang kerja di BNPB. Ya, gitu. Nah, jadi itu, guys. Apa namanya satu episode ini bersama Pak Sutopo. Terima kasih, Pak. Untuk nasihat dan ilmunya yang sudah diberikan. Saya juga, Alhamdulillah, jadi kebagian dapat ilmu baru nih. Nah, mungkin sebelum menutupi rangkaian kita seharian ini, Pak. Boleh ada sepatah dua patah kata untuk anak muda, Pak. Generasi milenial zaman now, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Perkara sosial media atau bencana atau apa gitu, Pak. Ya, yang pertama ya. Para pengguna sosial media harus betul-betul menggunakan sosial media yang benar. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Oke. Atau berita-berita palsu demi untuk menambah followernya. Ya. Menambah hitnya. Jadi gunakan yang positif. Karena sesungguhnya sosial media sangat luar biasa. Impact-nya itu sangat luar biasa. Kita bisa membangun branding diri kita dengan menggunakan sosial media. Yang tentu saja dengan kondisi saat ini, jumlah penduduk Indonesia 264 juta jiwa saat ini. 50%-nya adalah pengguna internet aktif. 49%-nya adalah pengguna sosial media aktif. Dan sebagian besar adalah para milenial. Sehingga gunakan. Jangan semua informasi ditelan mentah-mentah. Mumpung masih muda tempa dirimu dengan baik. Agar nanti suatu saat ketika masuk menjelang juta tua, kita tidak menyesal. Karena kita tidak bisa kembali zaman muda. Jadi memang semoga kita makin bijak menggunakan media sosial. Dan thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian juga dapat ilmu yang bermanfaat dari Pak Topo. Makasih Pak. Makasih. Pamit dulu Pak. Sehat terus Pak. Semoga kemonya berjalan dengan lancar. Amin. Ya nanti kita kolaborasi lagi masalah bencana. Semoga anak-anak muda itu semua menghindari hoaks. Dan bisa ibaratnya antisipasi sebelum bencana terjadi. Atau apa segala macam. Terima kasih sekali lagi buat Pak Topo. Thanks for watching this video. And don't forget to like, comment, and subscribe. Gue Kema Pak Levy. Dan Pak Sutopo undur diri. Boom.